Intro Moto2 2019 kehilangan 4 pembalap bintang Setelah dipastikan naik ke kelas MotoGP tahun ini Tapi masih ada beberapa nama besar yang tersisa Dan juga setidaknya ada 10 pembalap pendatang baru di kelas menengah ini Moto2 tahun 2018 menyajikan pertarungan menarik Antara Francesco Banea dan Miguel Oliveira Namun sayang kedua rider ini dan dua pembalap lainnya Yakni Joan Mir dan Fabio Quartararo Tak lagi di Moto2 2019 Mereka naik ke MotoGP di tim yang berbeda-beda Tahun 2019 ini bintang-bintang di Moto2 sebenarnya masih ada Yang senior maupun yang baru Tapi untuk penggemar balap tanah air Setidaknya akan ada 3 bintang yang bakal paling digemari di laga Moto2 tahun ini Siapa saja kah mereka? Bintang Moto2 yang pertama adalah Luca Marini Adik Valentino Rossi akan menjadi rider utama di tim Sky Racing Team VR46 Sejak pertengahan musim 2018 lalu Marini berubah menjadi pembalap menakutkan semua lawan-lawannya Ia berhasil menang dan beberapa kali naik podium Termasuk banyak duel mendebarkan di beberapa seri terakhir Tahun 2019 ini Luca Marini dipastikan menjadi ujung tombak tim biru Italia itu Tentunya bertekad melanjutkan dominasi Bagnaia sebagai juara dunia Bintang Moto2 tahun ini yang kedua ada Alex Marquez Dari ranah Spanyol ada satu nama yang sudah tak asing lagi Dia adalah sang adik dari The Baby Alien Alex Marquez Alex kembali dipercaya memimpin tim EGOO Mark VDS Tentu ia tak ingin terus-menerus di kalahkan oleh pembalap Spanyol Terlebih karena ia sudah lama menghabiskan waktu di kelas ini Alex Marquez pastinya punya motivasi lebih besar Menjadikan musim 2019 sebagai kesempatan terbaiknya merebut gelar juara dunia Moto2 Duel Marini vs Marquez prediksi akan menjadi tontonan yang paling ditunggu-tunggu tiap pekan balap tahun ini Tak bisa dimungkiri bahwa karena keduanya adalah adik dari dua bintang yang berseteru Di kelas utama Valentino Rossi vs Mark Marquez Bintang Moto2 2019 yang ketiga ada Dimas Eki Pratama Dimas akan menjalani musim perdana resminya di Moto2 tahun ini bersama Idemitsu Honda Team Asia Ia adalah salah satu dari 10 pembalap pendatang baru walau berstatus rookie Penonton Moto2 Tanah Air bakal selalu menjagokan Dimas Eki di Moto2 musim ini Ingat bahwa pengemerasaan Indonesia adalah fans Grand Prix paling besar di dunia dan paling fanatik Tidak ada yang bisa mengalahkan semangat penonton dari Indonesia sejauh ini Dukungan besar selalu membludak Ini tentu salah satunya akan ditujukan kepada rider lokal yang jadi perwakilan Indonesia di kompetisi level internasional Demikian sepenuhnya dikutip dari ruangansport.com Terima kasih telah menonton!